Hatha al-Qur'an yuwahiduna li tariqil khairi yuwajihuna Allahu ta'ala anzanahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudara-sudara yang dimuliakan Allah Ta'ala Dunia diwarnai dengan harta Anak, kesenangan, perhiasan Kesemuanya ini memang cenderung melalaikan manusia Dan banyak menguras waktu kita sebagai manusia Mulai dari bahwa mencarinya, menikmatinya Tetapi, kalau kita pikir-pikir Sebenarnya, yang sangat diharapkan dalam hidup ini sebenarnya apa? Apakah gedung-gedung apartemen yang tinggi? Mobil yang mewah Alam yang bersih Atau apapun bentuknya kenikmatan Itukah yang kamu cari di dunia ini? Allah subhanahu wa ta'ala Menerangkan di dalam Al-Quranul Karim Artinya, harta dan anak itu adalah perhiasan hidup dunia Betul, orang bertahun-tahun Menikah tidak punya anak Kalau ditanya sama dia, apa yang akan bisa membahagiakan kamu Dia akan katakan kalau sekiranya ada anak Orang akan merasa enjoy kalau dia punya harta Dia punya tempat tinggal Gedung yang mewah Tower, apartemen Perumahan Kesenangan Kesenangan Mobil Harta dan anak Merupakan perhiasan hidup dunia Artinya memang kesenangan manusia Setiap orang mendambakan punya harta Mendambakan punya anak Akan tetapi Kata Allah ta'ala apa? Bukan ini sebenarnya yang membahagiakan manusia Walbaqiatus salihat Amal soleh Ingat Amal soleh Albaqiatus salihat Amal soleh inilah yang Khairun Sawaban Lebih baik pahalanya Dan lebih diharapkan Kalau harta Ada ujungnya Bahkan kalau perhiasan Ada akhirnya Anak Juga Ada titik finishnya Ada saatnya kita tidak bisa lagi mengharapkan anak Bisa saja pada waktu kita Sudah mengakhiri hidup ini Apa yang engkau bisa harapkan dari anakmu Tidak ada apa-apa Bahkan kadang-kadang engkau masih hidup Anakmu jauh Merantau di negeri orang Tidak ada yang bisa mengharapkan dari anakmu Pada saat engkau membutuhkan kehadirannya Tetapi nanti di hari akhirat Kata Allah Yang sangat menjanjikan Dan yang sangat diharapkan itu sebenarnya adalah Albaqiatus salihat Amal soleh Yang kekal Dimana seseorang Beramal kebaikan Apakah dalam bentuk Ibadah-ibadah yang disyariankan oleh Allah Ta'ala Solat Sakat Berpuasa Membantu orang lain Membantu orang yang susah Meringatkan beban Ada orang yang membutuhkan bantuan kita Kita bantu Dan tujuankan mendapat pahal dari Allah Ta'ala Ada orang yang mendapatkan ingin mengharapkan ilmu Kita ajari Ada orang yang ingin Umpamanya Sedang terjerat hutang Kita bayarkan hutangnya Atau dia kesusahan Kita bantu Sehingga dia Merasa Terselamatkan Maka ini semuanya Yang akan Diharapkan Pahalanya Dan juga diharapkan Balasannya Dia umur kiamat Orang seperti inilah Yang nanti akan bahagia Sebenarnya bukan cuma bahagia di hari akhirat Di dunia pun Dia akan bahagia Kalau Dia Sangat mementingkan Amal soleh Yang pertama Kalau dia ikhlas Orang-orang yang dibantunya InsyaAllah tidak akan lupa Kepada orang tersebut Kemudian begitu juga Allah Ta'ala Senantiasa Karena di dalam hadis dikatakan Allah Senantiasa akan membantu seorang hamba Selama hamba itu Menolong saudaranya Jadi Saudara-saudara Mari kita berorientasi Kepada amal soleh Amal soleh lah Yang akan menyelamatkan kita di akhirat Amal soleh lah Yang insyaAllah Akan membantu kita Lepas dari neraka Oleh karenanya Berorientasilah Kepada akhirat Jangan berorientasi Kepada dunia Yang kesenangannya Hanya sementara Dan dia akan berakhir Seketika Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton